hai oke guys kembali lagi di channel vlog samsung mubarak pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke sawahan nganjuk dan lanjut ke eh terjun sedudok ya jadi ini di paceng nganjuk saya dari arah ketiri ya akan menuju ke berbeg lalu menuju ke sawahan oke jadi untuk kalian yang ingin tahu kelanjutan videonya simak aja videonya jangan skip oke jadi kalau kalian dari arah ketiri juga kalian pasti melewati jalur ini kesukaan ini salah satu jalur menuju ke sawahan nih jalur utama juga menuju ke kota ya ini sudah sampai di purpeganjuk kita vloggir aja ada petikan lalu lanjut sampai perempatan perempatan berbegis ya nanti sudah ada pelampan menuju sedudok sawahan oke oke untuk teman-teman yang baru tengok video ini baru mampir di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik aku yang lebih bermanfaat kesnya video ini diambil sekitar setiap pukul 2 siang ya suacanya lumayan mendung juga jadi cuma terlihat putih nggak terlalu terlihat bagus oke enggak papa yang penting jalannya ini terlihat mulus terlihat jelas untuk videonya ini kita agak pelan aja bisa naik darahnya supaya nanti videonya bagus itu ada tempan yang setutup belakang kiri kita ikutin aja bisa oke dan ini lurus aja nanti sudah sampai di sebut oke ya oke kita lumayan ngebut aja di sini ya dunia sini lumayan oke sih cuma langitnya rada-rada gak kelihatan ya hahaha ini kalau berkiri kemana gak dikisahnya enggak juga sendiri ada sungai entah sungai ini atau ngapain atau God kecil saleh setidak terus kita lanjut aku aja guys jadi sedikit mohon maaf ya guys ya jikalau video-video nanti ini dipotong-potong karena percayanya sangat jauh guys ya ada beberapa mungkin view yang enggak enggak usah diperlihatkan kan ya hehehe Oke jadi saya hanya memperlihatkan view-view yang bagus aja dan situasi jalan yang mungkin ya perlu diperlihatkan ya guys ya enggak apa-apa ya guys ya dunia sangat oke banget di sawan jahurnya juga gelombang-gelombang sih cuma ini kamera ada stabilizer videonya jadi enggak terlalu terlihat juga oke lanjut dari arah kota Nganjuk mungkin sekitar satu zaman ya tidak dengan kecematan sedang mungkin lima puluhan karena kalau kenceng-kenceng ya enggak terlalu bisa sih karena jalurnya kelok-kelok dan sedikit enggak rata ini guys daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kita akan seleskuh jadi ini tadi eh agak hujan ya agak kerimis dan menyebabkan jalanannya ini basah ya tapi viewnya masih aja oke masih cantik ya tambah cantik malah uh memang ini musim penghujan sih guys jadi ya maklum aja kalau sering kehujanan yang mana-mana ya tapi enggak papalah tetap jaga keamanan aja seperti guys oh ya di sini nanti ada tanjakan yang bener-bener curam bisa tinggi jadi ya kita harus waspada ya meskipun jalurnya enak sih ini mulus enggak terlalu gelombang banget ya tapi ini kecil guys untuk kendaraan besar seperti elep ini ya lumayan sulit juga kalau persimpangan kita oke di perjalanan sambil nyanyi boleh guys ini mendung sebelahnya panas ya jadi ini sudah sampai di kecamatan sawahan ya bisa jadi kecamatan sawahan itu berada di lereng gunung yang wilis di Kabupaten Ngancuk yang merupakan jalur utama menuju air terjun sedudho ya dan watu lawang jadi dimana sih letaknya watu lawang itu kemarin ada yang tanya ya watu lawang itu berada di bawahnya gerbang menuju air terjun sedudho jadi di bawahnya pas itu ada tulisan watu lawang bagus ya hahaha itu sebuah bukit ya dengan viewnya yang bagus juga kalian mungkin kesana bisa jalan kaki jika sudah sampai di sedudho nya ya mungkin sekitar berapa ya 500 meteran ya enggak ada sekilo ya sedikit kok naiknya juga enggak terlalu curam enak obat santai pokoknya tapi kalau musim hujan ya kita hati-hati ya nanti jalannya licin malah nggak bisa turun kalau bahwa hujanan ya jangan lupa bahwa hujanan ya 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 oke oke dan sore dan disini asfaltnya mulai banjir mulai banjir kena air dari atas ya ya kita pelan-pelan aja yang penting sampai atas ya bisa terpadu nanti tergelincir ya oh ya di sini meskipun di atas gunung tapi banyak juga berumahan guys ya ini juga ramai jadi kalau kesini malam ya silahkan di depan aja bisa nanti di hutannya itu cuma deket guys ya enggak gitu jauh ini juga melewati hutan belantara gitu sih itu di depan ada apa ya mikrolet apa ya angkot kayaknya guys hehehe ya dibilang minibus atau elf ya terlalu kecil juga sih tempat mungkin bisa dikatakan mobil pribadi ya tapi bentuknya kayak minibus gak tau lah gak jelas sebenarnya ini wisata di kedudu masih tutup ya tapi di watulawangnya ini udah buka meskipun gak ada yang jaga loketnya ya karena ya enggak ditutup jalurnya ke atas ya jadi kalian parkir aja ya di depan warung eh atau di tempatnya parkiran semua nanti kalian naiknya ya jalan kaki ya seperti yang aku katakan tadi ya untuk kendaraan kalian amankan sendiri ya guys ya supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang di luar yang kita inginkan ya ini jalurnya sudah lumayan menanjak juga kendaraan siapkan yang mumpuni guys ya daripada nanti sampai sini dan gak kuat menanjak ini kita ambil aja kiri ya udah pelampuan setuduk kiri di sini kalau pulang-pulangnya sore lumayan dingin guys ya dingin pakai panas jalurnya lumayan kelok-kelok waduh bagus guys itu salah satu view yang tertinggi guys ya ini jalan yang tertinggi jadi view-nya dapatnya habis ini kita turun-turun sekarang ini sudah tertinggi ya ini di nganjuk tapi view-nya nggak kalah kerang ya sama di batu atau canger ya kalau canger ya masih kalah kerang juga sama canger ya ya lumayan lah deket-deketan lah nganjuk juga punya jalanan yang view-nya bagus ya oke next tim kalau sudah bisa jalur menuju paremalang kita ke canger guys ya kita coba lihat situasi dan kondisinya disana ya dan semoga aja view-nya nggak kehujanan seperti tadi ya supaya hasilnya bagus ya oke doain aja semuanya lancar ya mungkin kita selesai plus ya sampai sini juga ini sudah sampai sini sih kemana juga kata ya cuma ingat-ingat aja sih itu pada hari ini juga 2019 ya dan jalannya pun masih sama yang ada yang terubahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 kita agak tersebut ya kita tidak sampai takutnya di sana hujan ya hehehe ini mendungnya lumayan silap juga sih ini jalur terlurus terlurusnya tapi nanjak terus ya sudah lihat ini view asli guys ya di nganjuk punya ini ini dan ini view yang terbagus sih bahwa kalau pagi mungkin ini sunrise-nya dapat ya Hai pekarani sore ya cuma mendung juga jadi cuma gini ya Hai bis nggak papa dah ya selamat menikmati lanjut-lanjut siap-siap ini kayaknya sudah mulai masuk ke area hitam tinggal tetap lagi sampai nih saya ngelak-ngelak kita ke jalannya asyik menunggah-nunggah kayak gini inginan dulu di cloud ya hahaha sampai ujak cloud ternyata kabut lewat jalur tipis Maria kayaknya sebulan lalu kesana gitu ya tanggal berapa lupa sih tetap Alex kueh cacavol jadi untuk di hutannya ini nggak ada penerangan sama sekali guys ya jadi kalau pulang malam atau berangkat malam ini ya gelap ya kalau kendaraan kita nggak terang lampunya ya cek kamera ya oke guys penelitian kamera harus selalu guys nanti kalau kita ya capek-capek yang rekam nyata kameranya mati bertahap-tahap ya repot penyanyian banget di sisi kiri kanan itu banyak tanaman bunga mawar ya emang sini warga ya suka udah nanam gitu kecil sudah buat apa ya enggak saya juga di sepanjang jalan lurus ini ya ini lurusnya tuh mungkin ada dua kilometer ini banyak yang nanam seperti itu ya setelnya lurus tapi nanja hahaha gila bener nih kayak enggak kuat nih motornya tapi aku tahu apa tuh turnan tuh mantap guys tanyaannya mantap sawah studo jaslah Oke di depan itu kayaknya gerbang loket eh kaitan judul kerja pembelian tiket masuknya ini tutup lagi yang katanya menjaga ya kita lanjut aja bisa ya nggak ada yang menghapkan juga juga ada tulisan tutup juga cuma penjual loketnya enggak ada ya hehehe nggak papa lanjut aja terus mungkin sedikit lagi guys jadi ini kondisi jalan menuju sepedulah tahun 2021 guys kondisinya mungkin sedikit ya lumayan enggak bagus ya jalur jalannya sudah gini-gini banget ya tapi nggak papa sih masih oke dilalui meskipun nggak bisa terlalu lebih kenceng ya cuma asfalvia saya enggak sekolah yang bagus ini aku diri kanan ini kirapan kayak ada silah ya kayaknya tutup sih sini gak ada pengincapat ya nggak ada pengincapat ya kenyataan sama sekali di sini ya jadi ya jangan benar-benar kalau area camp mungkin ada di batu lawang ya atas itu bisa buat camp tapi anginnya ya kencang banget disana ya keamanan aja lah yang apa sudah pengalaman ke camp boleh sih tapi yang belum ada ya jangan coba-coba dulu ya rencana anginnya kencang banyak banyak pohon-pohon bisa juga nanti takutnya ya jadi hal-hal yang apa ya gitu ya kita asyaratnya dulu ndak terlihat hai 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 ini hutan apa ya dan penginis atau tanjati ya lupa lima ntar-ntar bentar lagi sampai ya ya ini hutan paling terakhir guys ya berikan tim-tim-tim yang paling terakhir menuju ke kedudahnya atau ke patul awangnya ya sama aja ya bersegatan sih ini langsung sampai ini cuma ini panjakan nya sedikit tinggi ya ini tinggi juga ini terang terinya kemiten jadi pelan ya kalau saking tingginya guys kita dapatkan mungkin ini yang tertinggi guys oke ini sudah sampai ciri-ciri itu hidupan kita ya saya lagi selamat menikmati